Kembali lagi di Newsline Pemirsa, 262 korban KMP Mutiara Timur yang terbakar di Selat Lombok kemarin telah berhasil dievakuasi ke Pelabuhan Tanjung Wangi, Jawa Timur. Masih ada 7 korban yang terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Belambangan, Bajuwangi. Setelah berhasil dievakuasi, 3 kapal milik TNI AL, 262 penumpang KMP Mutiara Timur I yang selamat menjalani pendataan ulang. Meski begitu, masih terdapat 7 penumpang kapal yang menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Belambangan. Operator kapal KMP Mutiara Timur I memberikan 3 pilihan kepada penumpang yang selamat. Yakni, pertama, bagi penumpang yang berasal dari Banyuwangi dan sekitarnya dalam kondisi sehat dan selamat, diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Kedua, bagi penumpang dari luar Banyuwangi, pihak operator kapal telah menyiapkan 3 tempat penginapan. Dan pilihan ketiga adalah, jika penumpang menginginkan tetap ke Nusa Tenggara Barat, pihak operator menyiapkan tiket kapal Mutiara Barat yang berangkat dari Pelabuhan Tanjungwangi ke Pelabuhan Gilimas Lembar MTB.